Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya Bang Tony Irawan Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang Turput Taiman Baiklah teman-teman sebelum kita bahas tentang Turput Taiman Bang Tony mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe terhadap channel saya Dan buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video dari Bang Tony Irawan Intro Jadi Turbo Timer adalah sebuah perangkat elektronik yang dipasang pada mobil Yang berfungsi untuk memberikan jeda waktu ketika kontak dimatikan Mesin tidak langsung mati Namun ada jeda waktu yang bisa diatur sekitar 15-30 detik Kegunaan Turbo Timer ini untuk mencegah mesin dimatikan mendadak oleh pengemudi Tanpa mempertimbangkan posisi idel atau stasioner pada mesin Karena pada beberapa kasus Mobil yang sudah memiliki turbo harus dimatikan pada posisi yang benar-benar paling rendah stasionernya Ironisnya tidak semua pengemudi mengetahui kepentingan tersebut Maka dari itu dibuatlah Turbo Timer ini Jadi bagaimana jika kendaraan tidak memiliki Turbo Timer Ya sebenarnya tidak masalah Namun kebiasaan pengemudi yang mematikan mesin secara mendadak Akan mengurangi masa pakai Turbo pada mesin itu sendiri Turbo Timer Turbo Timer diletakkan di bawah kemudi di dalam dashboard Tersambung dengan secaring engine pada rumah secaring Bekerja setelah kontak dimatikan Turbo Timer akan menghitung selama 15 detik atau 30 detik sesuai settingan Baru setelah itu akan memutus arus pada secaring engine Dan menyebabkan mesin akan mati Masalah yang terjadi pada Turbo Timer Ada dua hal yaitu tidak bisa memberikan jeda waktu Sehingga mesin akan langsung mati Dan tidak bisa memutus arus ke secaring engine Sehingga mesin tidak bisa mati Bila kalian menemui masalah seperti itu Sebaiknya kalian berkonsultasi ke bengkel langganan kalian Sehingga tidak terjadi masalah dalam perjalanan kalian Oke guys Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like and share Dan jika ada pertanyaan Silahkan tulis komentar di bawah Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan sampai jumpa pada video berikutnya Dan jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax